Intro Shalom Salam damai sejahtera bersama dengan Kristus Saat ini kita waktunya untuk menikmati apa yang Tuhan berikan makanan rohani pada hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal Pasal yang pertama Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh Firman Tuhan berkata kepada kita Baiklah orang bijak Mendengar dan menambah ilmu Dan baiklah orang yang berpengertian Memperoleh bahan pertimbangan Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina hikmat dan didikan Sudara sekalian Apa yang Tuhan sabdakan kepada kita Arahan demi arahan Yang Tuhan ajarkan kepada kita Kalau Tuhan mengatakan langkah segala sesuatu untuk menikmati pengetahuan Untuk menikmati kebijaksanaan Untuk menikmati pengertian yang baik dan buruk Dan langkah utama yang Tuhan ajarkan kepada kita Takutlah kepada Tuhan Orang yang takut kepada Tuhan Maka orang-orang itu akan senantiasa Mencari petunjuk dan hikmat Yang Tuhan ajarkan kepada semua anak-anaknya Dan bahkan dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini Baiklah orang bijak mendengarnya Dan orang bijak itu akan menambah ilmu Karena dia mau mendengar Mau belajar Mau mempraktekkan Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Ketika kita mau belajar Dari langkah demi langkah Dengan takut kepada Tuhan Niscaya kita akan diberi hikmat Dan marifat pengertian Pengertian dan pengetahuan Yang Tuhan berikan kepada kita Pentingnya saudara dan saya Untuk takut kepada Tuhan Supaya hidup kita senantiasa dibimbing Disertai dan dilindungi oleh Tuhan Kemudian Kemudian apa yang Tuhan katakan pada kita Baiklah orang yang berpengertian Memperoleh bahan pertimbangan Hikmat dan marifat pengertian Pengertian membawa dampak kita Untuk bisa mempertimbangkan segala sesuatu Takutlah kepada Tuhan Kita akan menikmati berkat-berkatnya Pengetahuan pendidikan hikmat dan marifat Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas sabdam Kebenaran dan ajaran Yang Tuhan berikan pada kami Kami mengucap syukur Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin